Intro Halo Sobat Brindly, kali ini kita akan mengerjakan soal dalam latihan ulangan semester 1 Pertanyaannya, perbedaan antara otot polos, otot rangka, dan otot jantung yang paling benar yaitu Untuk dapat menjawabnya, mari kita simak terlebih dahulu penjelasan singkat Mengenai perbedaan antara otot polos, otot rangka, dan otot jantung ya Dilihat dari tempatnya, otot lurik melekat pada rangka Sedangkan otot polos terdapat pada dinding organ dalam Kemudian pada kandung kemih dan juga pembuluh darah Otot jantung hanya berada pada dinding jantung Untuk bentuk serabutnya, otot lurik bentuknya silindris panjang ya Otot polos berbentuk gelondong, dan otot jantung berbentuk silindris bercabat Untuk jumlah nukleus atau inti pada tiap serabutnya Pada otot lurik sangat banyak, kemudian otot polos hanya ada satu Dan pada otot jantung juga hanya ada satu nukleus Kemudian untuk letak inti atau nukleusnya yaitu Terletak pada tepi serabut untuk otot lurik Kemudian untuk otot polos terletak di tengah Dan otot jantung terletak di tengah serabutnya Untuk kecepatan kontraksinya Otot lurik memiliki kecepatan kontraksi paling cepat ya Karena paling cepat sehingga cepat alah juga Kemudian untuk otot polos, untuk kecepatan kontraksinya lambat Sehingga tidak mudah lelah Untuk otot jantung, kecepatan kontraksinya sedang Sehingga tidak mudah lelah Untuk tipe kontrolnya, otot lurik merupakan otot sadar Sedangkan otot polos dan otot jantung merupakan otot tak sadar ya Kemudian dari miofibrilnya Untuk otot lurik dan otot jantung berbentuk lurik Sedangkan otot polos tidak memiliki miofibril ya Nah sekarang kita kembali ke soal pilihan gandanya ya Kita mulai dari opsi A Otot polos kontraksinya cepat dan kuat Salah ya Otot polos ini kontraksinya lambat Nah berarti kita coret Untuk otot rangkanya Kontraksi lambat Justru kontraksinya cepat ya otot rangka ya Jadi kita coret juga Otot jantung kontraksi secara ritmis dan otomatis Ini betul ya Kemudian untuk opsi B Otot polos mudah lelah Tidak ya Karena lambat dia tidak mudah lelah Untuk otot rangkanya Kontraksinya cepat tidak mudah lelah juga Salah Harusnya cepat lelah Kemudian otot jantung tidak mudah lelah Betul ya Untuk opsi C Otot polos merupakan otot sadar Otot polos merupakan otot tidak sadar ya Kemudian otot rangka adalah otot sadar Ya betul Kemudian otot jantung otot tak sadar juga betul Kemudian untuk opsi D Otot polos bentuk selnya gelondong Betul Kemudian otot rangka bentuk selnya silindris panjang Betul Untuk otot jantung bentuk selnya silindris bercabang Betul ya Nah jadi kita sudah dapat pilihannya opsi D ya Tapi kita simpan dulu Kita lihat opsi E Bentuk myofibril otot polos Myofibrilnya lurik Otot polos itu tidak memiliki myofibril ya Jadi salah ya Kemudian otot rangka myofibril lurik Betul Otot jantung myofibril tidak lurik Harusnya myofibril lurik ya Jadi salah Opsi yang tepat adalah opsi D ya Kesimpulannya Jawaban yang tepat untuk pilihan ganda ini adalah D Otot polos berbentuk londong Otot rangka berbentuk silindris panjang Dan otot jantung berbentuk silindris bercabang Sekian penjelasan soal kali ini Semoga dapat dimengerti Tetap semangat untuk terus belajar dan berkarya Sobat Plinly Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati